Pak Tawalla dan Tabarro itu, itu bukan terhadap khalifah-khalifah yang dianggap merebut kehalifahan Imam Ali. Tabarro itu terhadap dorongan hawa nafsu yang menyuruh kita kepada kejahatan. Itu yang dimaksud sebagai Tabarro. Tentang takiyah Zaid Haidar Amuli mengatakan seperti yang dikatakan Imam Ja'far tadi. Jangan mengumbar hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, karena itu bertakiyah lah. Itu artinya bertakiyah itu agamaku itu. Ala Ad-Daulah Simnani dan banyak penyair wali sufi sunni yang dimasukkan sebagai sufi-sufi syiah. Karena apa? Karena diriwayatkan bahwa mereka itu belajar dari para imah. Meskipun menurut studi yang lebih teliti, mereka sebetulnya kemungkinan besar bukan muridnya para imah. Paling tidak dari segi tahun-tahun lahirnya, mereka itu gak mungkin ketemu sebetulnya. Dan ini diungkapkan juga oleh Zaid Haidar Amuli. Zaid Haidar Amuli juga menyebutkan tentang ini. Lepas dari apakah penyebutan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Tapi para ulama atau urofa syiah itu tidak merasa segan untuk menyebut mereka sebagai syiah. Padahal tidak ada catatan bahwa mereka itu mengungkapkan keterikatannya pada kalam syiah atau pada VG syiah. Tidak ada. Tapi dimasukkan ke situ. Zaid Haidar Amuli juga begitu. Zaid Haidar Amuli ini dari mau mendekatkannya, dia kan juga selain jami, dia adalah orang yang memopulerkan pemikiran Ibn Arabi. Kalau di kalangan syiah, Zaid Haidar Amuli itu dari inginnya mendekatkan ini, karena Ibn Arabi itu meskipun ada orang syiah yang berusaha mengatakan bahwa Ibn Arabi itu syi'i. Tapi menurut saya terlalu tipis buktinya, kalau pun itu ada. Ibn Arabi itu mengatakan Sayinah Abu Bakar itu wali, Sayinah Umar itu wali. Atau Jalaluddin Rumi sebagai syi'i. Tidak mungkin juga Sayinah Abu Bakar itu dianggap wali, dianggap itu. Apa yang ingin saya katakan tadi? Oh, Zaid Haidar Amuli itu yang mempopulerkan pemikiran Ibn Arabi. Dan dia sampai mengatakan bahwa, apa namanya? Astagfirullah. Saya sekarang ini suka kehilangan kata-kata. Tawallah dan tabarok itu, itu bukan terhadap khalifah-khalifah yang dianggap merebut kehalifahan Imam Ali, tapi itu tawallah dan tabarok yang sifatnya individual. Tabarok itu terhadap dorongan hawa nafsu yang menyuruh kita kepada kejahatan. Itu yang dimaksud sebagai tabarok. Sampai mengatakan begitu. Terus tentang takliyah, Zaid Haidar Amuli mengatakan seperti yang dikatakan Imam Ja'far tadi, jangan mengumbar hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin karena itu bertakliah lah. Itu artinya bertakliah itu agamaku itu itu. Din, agama itu din. Itu kan artinya agama tapi bisa berarti jalan hidup. Makanya gak boleh memang. Kalau kita punya pendapat yang bersifat esoteris atau kalau kita ungkapkan, itu bisa menimbulkan pertentangan di kalangan kaum muslimin, bertakliah lah. Dan tidak hanya orang syiah yang harus bertakliah, orang ahlu sunnah juga harus bertakliah. Ini bukan monopolinya orang syiah misalnya ya. Nah itu kalau kita lihat dari bagaimana mereka memasukkan tokoh-tokoh itu. Dan ini bukan hanya Qodhi Nur atau Zaid Haidar Amuli, tapi banyak sekali. Meskipun itu ada tulisan-tulisan yang lebih teliti yang menunjukkan, kalaupun terjadi hubungan guru murid, maka hubungan itu kemungkinan hubungan spiritual. Bukan hubungan fisik, karena dari segi masa hidup, mereka tidak pernah bersama. Itu kalau kita lihat. Dari segi tarekat, yang berujung pada Imam Ali. Dari segi bahkan orang syiah sendiri, tidak memisahkan mana sufi shi'i, mana sufi sunni. Tidak ada. Batasnya itu sudah. Jadi dia memasukkan Kumail bin Zia, disebut sebagai sufi tokoh-tokoh itu, tapi memasukkan sufi-sufi yang tidak ada indikasi bahwa mereka itu menjalankan madhab syiah. Tidak ada. Itu hal yang biasa. Kemudian ada toriqoh misalnya. Seperti Naqmatullahi, atau Azzahabi, atau bahkan Rifai, itu yang berkembang di Iran, dan dianggap bermula dari kesyiahan, tapi kemudian menjadi lebih sunni, toriqohnya. Antara lain karena sempat dimusuhi juga di Iran, toriqoh itu. Kemudian saya kebetulan punya satu buku, judulnya Tuhfai Abbasih. Itu karangannya, Sheikh Ali Muaddin Sabzawari Khurasani. Itu semacam buku Risalah Kusairiyah, semacam Kasul Mahjub, semacam Tobakot Sufiah. Jadi buku manual tentang tasawuf, jarang dibaca. Kebetulan ada terjemahan Inggrisnya, aslinya bahasa Parsi. Itu kalau kita buka, kita tidak bisa membedakan. Memang di awal itu yang dikutip, ucapan imam ini, imam ini, imam ini. Tapi kalau kita buka, yang ditulis itu persis seperti yang ditulis oleh Imam Kusairi dalam Risalahnya. Oleh Al-Hujwiri di dalam Kasul Mahjub, dan lain sebagainya. Persis, hampir sama persis topik-topiknya. Kalau kita ada satu orang misalnya yang tidak tahu sunnah syiah, dia membaca Kusairah, membaca Kasul Mahjub, membaca Tuhfai Abbasih, dia pikir ini sama penulisnya dari satu madhab, dari satu school of thought. Kalau dia tidak tahu bahwa kalau disebut Imam Ali Al-Jawad, oh itu imamnya orang syiah, atau Muhammad Al-Bagir imamnya orang syiah, dia akan menganggap sama. Karena sistematikanya, judul-judulnya, itu sangat mirip. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Tentu saja ini hanya sebagian kecil dari apa yang saya tulis di dalam makalah saya. Insya Allah nanti kalau makalahnya sudah sempat saya rapikan, saya akan minta tolong pada Ustaz Azam di sini. Ustaz Azam itu Direktur Nurul Wala, yang banyak sekali membantu saya mencari bahan-bahan, termasuk teman untuk belajar tasawwuf, karena saya tidak punya banyak latar belakang tentang itu. Nanti saya akan minta Ustaz Azam untuk meneliti kembali, melengkapi dengan rujukan-rujukan, nanti insya Allah akan saya bagikan. Tapi kesimpulan dari semua yang saya sampaikan ini adalah terlalu melakukan simplifikasi. Kalau ada orang beranggapan bahwa ahlu sunnah dan syiah ini, ini adalah dua madhab yang sejak dulu sudah berkonflik. Kalaupun ada konflik, misalnya orang mengatakan Sakifah Bani Sa'idah, di situ kelihatan seperti ada konflik, itu konflik pemimpin, konflik politik. Kalau boleh saya sambil bercanda mengatakan, itu konflik pilpres. Iya, menurut saya itu konflik pilpres. Jangan bayangkan muslimin di bawahnya itu, waktu Fatah Makkah karena ada 200 ribu kaum muslim. Setelah itu mungkin entah ada berapa, 250 ribu atau berapa. Jangan dikira bahwa 240 ribu atau 249 ribu sembilan ratus kaum muslim itu pecah. Mereka muslim, mereka mungkin punya kecenderungan yang berbeda. Ada yang menuntut balas pembunuhan Syedna Uthman, antara lain karena dihasut, dan menganggap Imam Ali bertanggung jawab, misalnya, entah dihasut, entah diprovokasi, entah dimanipulasi. Tapi kaum muslimin ini tetap bersaudara. Bahkan para ulama yang datang setelah itu, mereka berbeda pendapat dengan orang-orang Syiah yang disebutnya Mbuta Syai'id, berbeda pendapat dengan orang-orang Syiah yang mereka sebut Minar Lawafat, tapi mereka hidup sebagaimana orang muslim. Biasa. Mengambil hadith dari mereka. Jadi bahwa ini sebetulnya persoalan konflik Sunnah Syiah ini adalah konflik yang sepenuhnya kerjaan penguasa. Tapi memanipulasi orang banyak. Dan janganlah kita, baik kita ini Sunni atau Syiah, itu sampai tadi saya mampir kepada Ust. Husein Al-Altos. Dan saya cerita, saya mau ke sini, Ust. Husein saya mau bicara tentang ini. Ust. Husein bercerita tentang saat orang-orang mengatakan Muawiyah itu jenius, meskipun kata Imam Husein, sebetulnya Apkoriah itu tidak melibatkan kebohongan. Jadi jenius dalam tanda petik, karena suka bohong gitu kan. Jadi bukan Apkori, kira-kira begitu. Itu, tapi jenius dalam tanda petik. Kapan dia melakukan manipulasi ini? Ya. Kapan? Dan kalau ada orang yang mendengar ini, menganggap saya mengecam sahabat, baca ajalah pendapatnya Abu'l Al-Maududi. Di dalam khilafah wal-mulk. Abu'l Al-Maududi kurang apa? Ya. Bagaimana cara pandangnya terhadap Muawiyah yang dianggap sebagai memulai mulk. Mengganti khilafah menjadi mulk. Hebatnya di tahun, 15 tahun yang lalu, dia melakukan satu tindakan, sampai sekarang kita masih terpengaruh sama manipulasinya itu. Sampai-sampai orang baik-baik dari kalangan sunnah dan syiah, menganggap ini dua hal yang bertentangan. Bahwa ini persoalan salah benar. Bahwa kalau saya syiah, pasti sunnah salah. Kalau sunni yang benar, berarti syiah pasti salah. Betapa ruginya kita kaum muslimin, kalau kita main di gendang yang dipukul oleh Muawiyah 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekali lagi, kalau sampah buang ke dalam tong sampah. Kalau ada manfaat, silahkan diambil manfaatnya. Saya enggak pernah menganggap diri saya ahli Islam, apalagi ahli sejarah Islam. Saya seorang ideolog, aktivis. Saya ingin kalau apa yang saya sampaikan ini mengandung kebenaran, mudah-mudahan bisa ikut membantu kita untuk kembali membersihkan hati kita dari provokasi-provokasi yang mengganggu bukan saja persatuan umat Islam, mengganggu hati kita. Hati kita jadi kotor, jadi kesal, jadi denam, jadi itu mudah-mudahan. Dan ini saya enggak hanya bicara dengan orang hijabi ya, dengan siapa saja. Makalah saya nanti akan saya sebarkan, akan dibaca oleh orang syiah maupun orang sunni. Saya Alhamdulillah, saya ikut madhabnya Kang Jalal, yaitu Sushi. Kang Jalal mengatakan, dulu madhabnya diwawancara oleh majalah. Apa dulu ya? Saya lupa, Ulumul Quran kalau enggak salah. Kang Jalal mengatakan madhabnya Sushi. Sushi itu artinya ya, beyond sunni syiah. Menjadi muslim saja. Dan percaya, Imam Humain itu bukan hanya mengatakan, apa namanya, sunni itu, apa, percayaan pada imamah itu, usulul matahab, sehingga orang sunni sama selamatnya dengan orang syiah, selama dia meyakini itu. Bahkan Imam Humain ini mengatakan non-muslim, awam, istilahnya Imam Humain ini, artinya apa? Yang tidak sampai kepadanya, Qiyamul Khudjah, tidak yakin pada gemeran Islam, dia yakin pada gemeran agamanya, selamat seperti orang muslim. Kalau non-muslim saja begitu, kata Imam Humain ini, kok kita mau ekor-ekoran urusan matahab. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.